Sekelompok bocah yang sedang bersantai di pos jaga di wilayah kukusan Beji, Depok, Jawa Barat, tiba-tiba dihampiri seorang remaja laki-laki. Sempat terlibat pembicaraan, remaja yang datang seketika langsung memukul salah seorang bocah yang tengah duduk. Penganiayaan berlangsung bertubi-tubi, namun rekan korban tidak ada yang berani menolong dan melerai. Warga yang lewat di sekitar lokasi kejadian pun tidak menyadari adanya penganiayaan. Meski salah seorang rekan korban sudah berteriak meminta pertolongan. Usai menganiaya korban, pelaku kemudian pergi bersama teman-temannya yang merupakan pengamen ondel-ondel. Diduga seluruh korban dan pelaku masih di bawah umur. Aksi penganiayaan yang dilakukan sekelompok pengamen ondel-ondel baru pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Ketua Erosa tempat pun menduga penganiayaan di latar belakangi kesalahpahaman. Ondel-ondel itu lewat sini, terus di sini ada anak-anak. Ya mungkin dia minta maksa, anak-anak ini nggak punya duit, sehingga dia pukul, ditendam. Sehingga dari rekaman CCTV itu bisa jelas kelihatan bahwa anak tersebut yang si korban sudah minta ampun-ampun, udah-udah tapi dihajar terus. Warga menambahkan pengamen ondel-ondel yang kerap lewati sekitar tempat kejadian perkara segera ditertipkan, karena keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan warga. Akibat penganiayaan yang dilakukan pelaku, korban mengalami trauma, sementara kasus ini ditangani Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, untuk CSI RTV.